Oke Saya mulai ya Jadi kawan-kawan semua Itu bedanya orang Jam terbangnya tinggi Tapi mendarat di MK nya jarang Nah kita ini mendarat di MK nya Sering Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan Dan nanti akan ditambahkan oleh Teman-teman ya Pertama adalah Saya menangkap paradoks Dari ahli yang diajukan Oleh KPU Yang bicara soal si rekap tadi Kenapa paradoks Coba lihat Sepertinya everything is okay Semuanya Kalau ABC Dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu Sempurna Tapi yang terjadi adalah Banyak sekali kan kesalahan Sampai 154.541 Kali perbaikan Itu per tanggal 27 Maret Eh per tanggal 27 Februari Kalau Dilanjutkan lagi Itu yang namanya perbaikan Sampai 400 ribu kali Jadi Kalau ada sebuah sistem Yang angkanya diperbaiki Sampai 400 ribu kali Tiba-tiba Tiba-tiba developernya Mengatakan seolah-olah Everything is okay Itu kan gak masuk akal Makanya kami katakan Si rekap ini alat bantu Alat memandu Yaitu memandu kecurahan Salah satu indikatornya Misalnya Ketika kita tanyakan soal Bagaimana penghitungan manual itu Dihentikan di PPK Kecamatan Itu karena si rekapnya Lagi perbaikan Waktu itu kan ada kecurigaan kan Wah ini untuk memark up Pihak-pihak tertentu Termasuk ada partai tertentu Jadi Kami tetap yakin bahwa Si rekap itu bermasalah Dan Kalau tidak bermasalah Tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk membahas Lebih lanjut dan lebih lama Itu satu hal Ya Kedua Ini kurang belajar juga Bicara mengenai Bawaslu sebagai Satu-satunya pintu pelanggaran Wah Pintu pelanggaran Bawaslu Ini kalau dia baca Malu sendiri Baca putusan Pemilihan Presiden Tahun 2004 MK sudah mengatakan MK itu bukan lembaga banding Bukan lembaga banding Bawaslu Bukan lembaga banding KPU Tapi MK itu adalah degar Guardian of the Constitution Penjaga atau pengawal konstitusi Jadi MK bisa mengecek semua Governance pemilu Kalau dirasakan memang Ada pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip berpemilu Yaitu Langsung umum Bebas rahasia Jujur dan adil Jadi tidak berduli Apakah suatu pelanggaran itu Sudah ditangani Bawaslu Atau tidak Sepanjang MK masih menganggap Ada pelanggaran konstitusi Sebagaimana kami dalilkan Maka tidak terhalang Mahkamah ini untuk memproses Itu yang harus kita Kita pahami Yang ketiga Kita paham Anak kecil pun tahu Yang namanya hitung manual itu memang Yang menjadi official result of the election Ya kan Hasil resmi Udah orang udah tahu semua Tetapi yang kita persoalkan itu adalah Hasil berjenjang ini Kami dalilkan Dipandu oleh kecurangan sireka Dan kita Tidak bisa kontrol Bagaimana penghitungan berjenjang Di 823.236 Tadi 236 Dia bilang Padahal kita sebelumnya Tahunya 220 Ya Nanti dicek 823.220 Apa 823.236 TPS Di seluruh Indonesia Karena Banyak sekali Penggelembungan suara Pemalsuan CH sil dan lain sebagainya Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut Makanya Alat bantunya adalah Sireka Tapi kalau sireka bermasalah Kita tidak punya panduan Kita tidak punya patokan Bagaimana yang Benarnya itu Itu satu sisi Dan mudah-mudahan nanti Sisi lain Termasuk juga Hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini Makasih Mas Mamba Mas Mui Terima kasih